Selamat siang semuanya, selamat hari Jum'at, saya harus ingat hari, ya hari ini hari Jum'at tuh, ingat banget ya, tetap semangat untuk menemani anda di acara Rumpi, No Secret, dan di pojok sana juga sudah semangat ya, jadi hari ini kita akan memanasan dulu seperti biasanya ke pojokan, membahas berita-berita yang hot, yang menjadi highlight kita bagi datang dari dunianya, yang tahu dari dunia maya, ini datang dari dunia maya, karena kita nggak tahu nyatanya gimana gitu ya kak, kenapa? Karena ada beberapa orang yang sebelumnya itu tergabung dalam Leslar Entertainment gitu ya, yang memposting bahwa mereka mengundurkan diri, ini sampai ada artikelnya, salah satu krunya isyaratkan pamit tim Leslar Entertainment, bubar tanda tanya gitu, Leslar Entertainment ya, siapa sih yang posting? Coba kita lihat, oh ini dari Bagas Garnita, tulisannya adalah gini ya, foto rame-rame terus gini, Terima kasih banyak buat Pak Bos, Riki Bilar, dan Bu Bos, Lesti Kejora, pengalaman kerja yang luar biasa selama 11 bulan, banyak ilmu pelajaran dan kekeluargaan yang luar biasa, sampai jumpa di lain waktu, sekali lagi terima kasih banyak gitu ya kan, itu bagian apa? Asistennya ya, oh Rotman, itu Rotman yang tadi, oh yang tadi asistennya Bilar, yang ini Rotmannya Lesti, tulisannya gini Bismillah, terhitung mulai detik ini, saya tidak lagi bagian dari Leslar Entertainment, Karena LA sudah tidak aktif lagi, terima kasih selama kurang lebih 1,5 tahun bersama, oh ini lebih lama dari yang tadi ya, tadi 11 bulan nih, 1,5 tahun, oke baiklah, nah kemarin juga, kan sempat tuh ada banyak wacana dengan Leslar Entertainment ya, salah satunya adalah adanya Rudy Salim ya, Rudy Salim, Ada sahamnya gitu, mau bikin macam-macam lah, termasuk Leslar Metaverse lah, apalagi sih, banyak lah gitu ya, Leslar Mart, tapi kalau kita lihat, aku sampai bingung, emang Leslar Entertainment tuh apa sih gitu ya, ada gak keterangannya dimasukin? Kalau tulisannya Leslar Entertainment tuh bunyinya apa sih, tunggu ya, gak ada ya, coba aku lihat, itu bunyinya kalau gak salah tulisannya adalah, perusahaan digital oleh Rizky Bilar dan Lesi Kejora menghadirkan berbagai konten menarik, edukatif dan menghibur, Youtube, Instagram, TikTok, dan Facebook ya, kontennya isinya Leslar, Leslar semua ini artinya apa? Apakah mereka berhenti bikin konten? Atau emang gak di bawah naungan Leslar Entertainment, tapi mereka tetap bikin konten gitu ya kan, yang mana nih gitu, Leslar Entertainment, oh terus ada tiga orang nih, satu lagi siapa emang? Dari Ke Bilar, Rudy Salim, Press Conference Launching Product of Leslar Metaverse, itu tadinya ya, tapi Rudy Salimnya sih setelah kejadian yang kemarin laporan dugaan KDRT itu, Rudy Salim sempat di wawancara sama Mary Riana gitu, dia bilang dia pusing juga, Jadi sehingga ada beberapa proyek di bawah bendera Leslar Entertainment itu yang tertunda, coba seperti apa sih kita lihatnya berikutnya Kayaknya itu yang tertunda, yang itu, harusnya sih Youtubenya masih ada ya, tapi udah terakhir sebulan belum ada konten lagi ya? Iya kan? Bikin dong, kok bikin dong? Daripada tetangga yang bikin, mendingan bikin sendiri, ya gak sih? Komentar nanti saja kita lihat ya, kok pada nanya ini kenapa? Ya karena Bilar udah gak jadi artis, ya otomatis gak butuh lagi asisten, katanya gitu Mungkin diberhentikan dulu dalam waktu yang tidak tentu, kan belum siap mereka bikin konten, mereka mau menata hidup dulu daripada ngegaji tapi belum ada kerjaan, kan mending diistirahatkan dulu Nanti nunggu proyek lain setelah semuanya aman dan teram sentosa gitu, ada lagi yang benar Mungkin lasar vakum dulu dari konten Youtube, Kak Bilar fokus ke bisnis, dede di TV, doa terbaik aja buat kalian semua semoga ke depan bisa menghibur Tapi tadi yang ngepapit itu, itu kan roadman ya, ini mendingan kita tanya deh mau orangnya, tamponnya berapa sih? Aku yang hubungin ya, ya kalau menurut aku ya, kan ini yang holdingnya, Leslar Entertainment itu holding tadi katanya Rodi Salim, kan membawahi banyak rencana gitu ke depan ya Mungkin konten itu adalah salah satunya, tapi kan bukan berarti konten ini harus berada di Leslar Entertainment untuk bisa jalan Kalau lihat Lesti harusnya pasti nyanyi dong, ya kan, roadmannya kan bilang cuma gak dibawa Leslar Entertainment, bukan dia gak lagi sama Lesti Itu kan, ya gak sih? Oke, baiklah itu hanya menurut aku Tapi ya kalau gak mau ngomong konten, mendingan bikin konten deh, kalau gak dikontenin tetangganya Ini yang lagi rame kemarin ya, Fira, ibu-ibu di kompleks, sekitar kompleksnya Rizky Bilar ngomel Gara-gara dia kasih tau tukang, tukang nih maka ini kompleks, kok jalan apa? Jangan ngebut gitu, kayaknya gak tau siapa yang nyetir mobilnya Bilar itu Dianggap masuk dalam kompleks dengan kecepatan melebihi kecepatan yang seharusnya gitu ya Kita lihat yang berikut ini, yang videonya Aduh, emang harus baik-baik kita sama tetangga ya Yang berikut cuma kita lihat komentar netizen Lagian itu cuma bentaran loh, si sopir ngebut langsung ditegur sama Lesti Bilarnya Dasarnya si ibu aja pengen pansos, ngevideo-video yang segala dih Sekarang aja akunnya private, udah ketakutan Lanjut yang berikut Lu sih, Beting Kang, atau aja si mama kalau udah gak demen Ibu-ibu kalau udah marah ya Salah Dah lah Bilar, udah gak disukain sama semua orang, nafas aja juga salah Katanya gitu ya, emang ya akunnya ibu-ibu itu Ibu-ibu juga gak tau tuh ya Ibu-ibu mungkin maksudnya baik ya kan Tapi ibu gak tau bahwa keviralan itu ada dua mata pisau ya Tajam dan tumpul ya Bisa disanjung, bisa dihujat Itu loh bu, gak terlalu enak kalau jadi orang terkenal juga ya kan Tapi ada enaknya banyak kok enaknya juga Baik, sama seperti bidang tambah kita ini juga saking terkenal ya Ketika ada orang melihat perubahannya di televisi Begitu, atau di media sosialnya Orang lalu bertanya-tanya dan curiga Kayak gitu tadi tuh, curiga ya kan Curiga gitu, ngetek-ketek kemana-mana gitu kan Oh pasti ini deh, ini deh, itu deh Gitu ya Padahal sebenarnya ada kondisi di mana orang itu mengalami namanya hipertiroid Bukan cuma Indra loh Ada Yesen Wang juga yang mengalami hal yang serupa Yang kita akan ngobrol sama mereka Kita lalu profil Indra Berukman berikutnya Mana suara ya 81 yang mengawali karir sebagai coverboy majalah tahun 1995 Dan pernah memerankan tokoh bagus dalam sinetron Gini Oh Gini ini Mengidap hipertiroid yang menyebabkan tubuhnya terlihat kurus Karena berat badannya turun 10 kg Hingga ia mengaku stres karena khawatir tidak bisa syuting lagi Pria yang Agustus selalu dirawat di rumah sakit Malaka selama 4 hari Karena hipertiroid ini kemarin mengunggah video TikTok meminta netizen tidak membuli Dan membuat opini negatif tentang perubahan fisik seseorang Indra yang sempat dikabarkan dekat dengan aura kasih Cita Citata, Helmalia Putri, Diana Pungki, dan Shirley Margherita ini Belakangan kerap membuat konten galau di TikTok dengan menyebut nama dia Salah satunya menggunakan sound, sekalinya sayang, eh salah orang Bagaimana kondisi Indra Berukman sekarang? Dan seperti apa perjuangannya untuk sembuh dari hipertiroid? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke baiklah sudah ada Indra Berukman dan juga Yaselin Wang gitu ya Ini yang terbaru dia udah bikin TikTok Sebenernya ini adalah sebuah kondisi yang sebenernya udah diseritakan dari hampir setahun yang lalu ya Orang tahu bahwa kamu mengalami hipertiroid dia sendiri awalnya gak tahu kenapa Tapi TikToknya sangat menggugah hati loh ya Iya karena ada kejadian lagi kemarin Tiba-tiba badan itu kurus lagi Dan gue tidak menyadari gitu Pas liat foto kata orang-orang ih kok kurus banget gitu Bukan orang-orang gak pernah di upload di itu Bukan gak pernah di upload di media sosial Cuman keluarga bilang kok kurusan lagi sekarang Ah masa sih sampai akhirnya ada momen gue gak bisa jalan Ah serius Terus lidah mati rasa Gak bisa ngerasain rasa sama sekali Jadi kalau pun sekalinya ngerasain rasa Yang manis tuh manis gitu loh Udah tes belum? Nah kupikir covid kan? Kupikir covid kan? Terus tiba-tiba ada momen lagi yang gak bisa jalan itu Akhirnya begitu udah sehatan pergi lagi ke Malaka Di Malaka eh pergi ke Kuala Lumpur dulu Karena harus Kuala Lumpur dulu kan baru ke Malaka Kena hujan lah Hujan? Hujan Kamu kenapa kamu stop obat? Gue bilang saya stop obat karena saya ngerasain lidah saya tuh gak bisa mati rasa pokoknya Oh jadi karena mati rasa kamu stop obat yang tiroid itu? Iya karena mati rasa stop obat yang tiroid Sok-soan karena itu ada obat jantungnya Obat jantungnya itu yang bikin mati rasa Terus-terus kata dokternya? Kata dokternya ya sudah Semuanya oke Cuman kamu tidak boleh yang namanya tuh Men-stop obat sendiri kecuali dokter yang disuruh Jadi dikasih obatnya sama dia Nih obatnya nanti cari di Indonesia Kamu gak perlu lagi datang ke sini Karena ini sebenarnya bukan penyakit yang bagaimana-bagaimana Nanti sayang uang kamu Dokternya baik banget Alhamdulillah Tapi kalau minum obatnya gitu lidahnya gak pahit? Pahit Tetap Tetap pahit Sekarang kamu udah normal Udah diintus apa segala macam udah normal Dan makanya Dede agak gemol lagi Makanya bisa bikin TikTok Coba kita lihat TikToknya berikut ini Itu Indra Brugman Coba kita lihat si komentar netizen Kenapa kan tadi dibilang banyak yang suka menghakimi orang Kalau gak tahu menduga-duga Kamu gini ya Apa gitu ya Iya itu yang paling berat itu Kok kurus banget bang Kayak kakek-kakek jadinya terlalu kurus bang Kirain vampir Terus lanjut Rahamnya kok nampak banget tuh Pipinya udah agak kosong ya Ini masih gak apa-apa Ini masih baik-baik ya Yang parahnya banyak Tapi di media yang lain Kok di media yang lain? Media yang lain Karena orang-orang pada ngeteg Mereka pada berani gitu ya Ngomong sesuatu Terus mereka ngeteg kita Terus ada yang ngeteg BNN lah Ngeteg polisi lah gitu Dalam kondisi Gue tuh lagi ngedrop waktu itu Dan orang hyperthyroid itu kan sensitif Betul? Betul Sensitif banget Perasaan pengen marah Itu jadi Sedih Sedih tuh double gitu loh Jadi komentar begitu jadi Sampai gue DM-in satu-satu kan Oh serius? Oh yang kamu yang biasa bodo amat itu sampai begitu Kalau gue-blog Iya Sebelum di-blog kan gue DM-in dulu satu-satu gitu Kalau bilang apa? Iya dengan bahasa saya lah Oh Jangan lihat wajahnya manis ya Dia kalau udah pedes Pedes banget Nah dia selain lah Kita pernah wawancara beberapa tahun yang lalu Pada saat itu aku masih belum paham betul Apa yang dialami oleh dia selain Tapi begitu Ngomong sama Indra Iya Nah ini yang berikut coba kita laki Jadi ternyata itu Penyakit aku itu berhubungan dengan stress Jadi emang lemes Terus suka panic attack Panic attack Terus Mungkin kalau misalkan Kita mengerjakan sesuatu Biasa-biasa aja Itu pada saat itu Aku capek Ini cepet-capek banget Untuk ngasih makan anjing aja Aku aduh Kayaknya gue gak bisa deh Capek banget Kayaknya gak ada tenaga Terus tangan aku tremor Rambut lontok Mata melotok Itu ya Sun ya Iya Jadi itu Waktu tiroid itu ya Aku harus makan obat selama 2 tahun lebih Dan emang bener Kata dokternya Indra Gak boleh stop Gak boleh stop Sampai dokternya bilang Oke Saatnya stop Jadi kalian udah gak minum obat lagi Udah Untungnya waktu aku terakhir Makan obat tiroid itu Desember 2000 Eh no Desember 2019 Oke Sebelum covid Covid kan 2020 Maret kan Tiga bulan sebelum covid Aku stop obat Jadi gak harus balik ke rumah sakit Oh Iya Apalagi awal-awal covid kan Serem banget Ke rumah sakit waktu itu ya Iya betul-betul Tapi pada saat itu Kamu tau Aku sempat kayak Indra Dia juga bingung Aku tuh kenapa Gitu kan Sempat bingung Waktu itu awal-awal kan Karena di keluarga Ataupun pertemanan Gak ada yang kena tiroid Jadi itu Aku gak ngerti Hipertiroid itu apa Terus kenapa Muka berubah Leher bengkak Waktu itu aku sampai lehernya bengkak Terus lemes Kaki lemes Kalo harus selfie aja Harus minta tolong mbak Gak kuat Gak kuat Tremor Tremor Pasti blur Blur Gak bisa monten Gak bisa Gak bisa Gak bisa Terus apalagi perasaan Gimana kalo dari sisi emosi tadi Kalo emosi Lebih sensitif pastinya Karena kan Kita lelah gitu loh Gak ngerti apa yang terjadi Amal diri kita kan Kita tau ada sesuatu yang salah Tapi kita gak tau apaan Kita tanya juga sama keluarga Kenapa gue begini Mereka gak tau Mereka cuma bilang Lu grogi Lu kecapean Lu kecapean Iya Nervous Nervous juga Nervous Iya karena gemeter kan Terus Jantung juga Duk-duk-duk-duk Misalnya Jantung manusia biasa Duk-duk Kita yang Duk-duk-duk-duk Bahkan pada saat tidur ya Iya Nah pada saat tidur Duk-duk-duk-duk Kita kayak maraton seharian Itu lah makanya Kenapa kurus Dan makanya Capek Padahal gak ngapa-ngapain Duduk doang capek Makan sebanyak apapun Kurus ya Iya Akibatnya dalam kehidupan Kamu apa Kalau dia kan Ditek-tekin Kemana-mana Kalau aku dulu Apalagi zaman-zaman itu Kan lagi sering-seringnya Main FTV ya Matanya kan Melotot terus Padahal Harusnya gak lagi Melotot gitu Scennya Itu jangan melotot-melotot Padahal gak dimelotot-melotot Ini Harus serit-serit Menganggu pekerjaan Menganggu pekerjaan Menganggu Semuanya lah Itu mood Tiap hari juga Berubah Jadi sensitif Banget sedih Gitu Oke 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 Jadi gue tau Kenapa kalau perempuan tuh Kadang-kadang ada momen Perbulannya itu Yang membuat sensitif Gue berasa gitu Tiba-tiba tuh kayak gitu Kalau cewe PMS kan lagi sakit perut aja Cranky kan Bayangin kalau tiap hari Ada yang sakit gitu Lemas gitu Lemas gitu Terus Capek Itu menderita sekali ya Apalagi kalau orang gak banyak yang tau Menderita Menderita karena kita tau Ada yang salah Tapi kita gak tau apaan itu Kita pikir itu masalah yang disini ya Masalah pikiran Yang ada dalam pikiran Tapi ternyata Bukan Tapi mungkin Faktor itu Faktor itu Faktor itu Faktor pikiran yang Kita untuk deny lah Rasa itu tapi Akhirnya bukannya hilang Tapi memang mendem di badan Akhirnya ke fisik Kalau aku baca sih Penyebabnya ada macem-macem ya Terkait dengan kelenjar tiroid gitu ya Ada peradangan juga Ada pembekakan juga Bisa dibicu oleh stress juga Bisa macem-macem Tapi daripada self-diagnose ya Diagnosa diri sendiri Ini ke dokter yang profesional ya Tapi kalau merasa Tiba-tiba kurus Mendadak gitu ya Terpada diet Ya kak Demeter Jantung berdebar kencang gitu ya Terus apalagi Takut Paranoid Rambut rontok Rambut rontok Jalan berapa langkah aja capek Itu harus diperiksa Harus diperiksa Gitu ya Ini untuk ada mereka yang mau sharing gitu ya Sebelum tetangga Pada curiga Ih kok dia kurus banget ya Jangan-jangan Teka Teka lapor aja Kok dia kurus banget Kenapa kamu Ada masalah Gitu ya Nah tapi setelah 2019 Saya obat ya 2020 dia Jadian Eh 2021 jadian 2021 Oh iya Pertengahan Eh 2022 jadian Gue publik 2021 Eh 2021 Baru jadian Menikah Baru 3 bulan yang lalu Udah stop obat Udah stop obat Gue kan belum Hahaha Pasti Nisa Gue aja Nisa Pasti Nisa Coba nih kita lihat Seperti apa ini perjalanan percintaan Yaslin Kita akan menikahin Yaslin Wang Artis kelahiran 1983 Yang mengawali karir Sebagai model Dan pernah membintangi film Bulan terbelah di langit Amerika 2 ini Pernah menikah dengan Dallon Tamrin pada 2011 Dan resmi bercerai pada 2019 Karena masalah ekonomi Hingga Yaslin sempat depresi Dan mengidap hipertiroid Namun hubungan keduanya Kini sudah membaik Juli lalu Yaslin menikah dengan Jun Gi Pemilik bisnis bakery Yang 7 tahun lebih muda Dan merupakan teman lama Yaslin dan Dallon Pria yang pernah menjadi Koreografer Dallon ini Mengaku sudah lama Menyukai Yaslin Namun tidak berani pendekatan Karena tubuhnya gemuk Dan baru berani mendekati Setelah diet menurunkan Berat badannya Sampai 30 kg Pasca mendengar Yaslin bercerai Perubahan apa saja Yang dialami Yaslin Wang Dan Jun Gi Setelah menikah Dan benarkah Jun Gi Memutuskan pertemanannya Dengan Dallon Sejak menikahi Yaslin Saksikan kisah Selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Hei Suapinya Yaslin Aduh Kenali Aku pikir Angkota boy band Boy band itu loh Korea Banyak yang nyatai Tapi bener Bener Kamu tuh gak dulu Begitu tau Yaslin udah bubar Langsung dia menurunkan Berat badan Tiga bulan Turun 30 kg Kamu gak ada masalah Masa aku tau Jangan 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 Jangan